Sedikitnya 151 orang meninggal dan 82 orang dirawat akibat pesta Halloween di Itaewon, Korea Selatan. Kebanyakan korban meninggal dan terluka adalah remaja. Korea Selatan berduka. Sedikitnya 151 orang meninggal dan 82 orang dirawat akibat pesta Halloween di Itaewon, Korea Selatan. Saat kejadian diduga sekitar 100 ribu orang memadati kawasan Itaewon merayakan malam Halloween yang sempat vakum karena pandemi. Dari video yang beradar terlihat pengunjung berdesakan untuk bisa keluar area pesta Halloween. Korban meninggal diduga kehabisan oksigen karena berdesakan dan terjebak di kerumunan. Dari data pemerintah Korea Selatan, korban yang meninggal bukan hanya warga Korea Selatan tapi ada juga 19 warga asing termasuk dua warga negara Indonesia yang dirawat di rumah sakit. Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yo, datang langsung ke lokasi kejadian menyampaikan duka mendalam pada keluarga korban dan berharap korban yang dirawat dapat segera pulih. Belum diketahui pasti penyebab kerusuan hingga terjadi tragedi di Itaewon. Pemerintah Korea Selatan menyebut kemungkinan jumlah korban akan bertambah, proses evakuasi dan identifikasi pun terus berjalan. Pemerintah Korea Selatan resmi mengumumkan hari berkabung nasional hingga 5 November mendatang. Pesta Halloween di Itaewon adalah acara tahunan yang biasa digelar di Korea Selatan dan kerap menyedot minat anak muda Korea Selatan. Itaewon adalah salah satu wilayah yang paling populer di Korea Selatan. Ada sekitar 2.000 kafe, bar dan tempat-tempat yang selalu ramai dengan hiburan malam. Bahkan, Itaewon mendapat julukan tempat wisata populer di kalangan turis internasional. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.